Intro Sudah lama jajaran TNI-AD diperkuat tank angkut pasukan anfibi Ariskator Ariskator adalah modifikasi dan pemenahan M113 pada sektor daya apung dan propulsi sehingga M113 dapat bersalin rupa menjadi kendaraan pendarat anfibi Untuk mewujudkan hal tersebut ada sejumlah kit modifikasi yang disiapkan yaitu moncong tambahan pada M113 berbentuk galuan kapal yang berisi gabus dan karet khusus yang ringan dan dapat meningkatkan daya apung plus panel pembelah ombak yang dapat dibentangkan saat mengarungi air Panel tambahan serupa yang ditempelkan pada bagian belakang kendaraan sekaligus menjadi rumah bagi sistem waterjet Kotak penambah daya apung serupa dapat dilihat pada sisi kiri dan kanan ariskator Pada bagian atas, egg house dan knurport dipanjangkan dengan menggunakan snorkel pada sisi kanan atap Grill untuk lubang masuk udara mesin juga diberi penutup yang lebih tinggi dari kendaraan agar tidak kemasukan air pada saat mengarungi permukaan sungai atau laut Untuk sistem propulsi di dalam air, dua buah propeller hidrostatik dipasang di bagian belakang bawah dengan ukuran yang besar yang mampu mendorong kendaraan dengan kecepatan limak knot di permukaan air Sistem propeller ini dapat digerakkan secara independen untuk membuat ariskator berbelok saat bermanufur di permukaan air Kemampuan anfibi yang prima tersebut membuat ariskator dapat digunakan untuk melakukan operasi pendaratan anfibi dilepaskan dari kapal LPD untuk kemudian berenang mencapai permukaan dan bertempur Modifikasi ariskator sendiri tidak mempengaruhi kemampuan manuver di darat jika dibandingkan dengan M113 biasa Untuk urusan persenjataan juga sama Ariskator hanya menyediakan sistem kubah dan dudukan dengan dinding penahan cipratan ombak Plus dudukan untuk senapan mesin M2HB dan pelontar granat 40mm Mk19 mod 0 Palka di sisi atas kendaraan juga masih dipertahankan untuk akses alternatif keluar masuk pasukan TNIAD telah mengakuisisi M113 ariskator untuk melengkapi satuan infantry mekanis Rampur M113 dari Italia yang kemudian diperbaharui di Belgia ini Tampaknya akan menjadi tulang punggung infantry mekanis TNIAD di masa depan Terima kasih telah menonton!